Selamat pagi juga kami sampaikan kepada pembicara pada kuliah tamu kita pagi hari ini, Pak Musyofa. Terima kasih atas kehadiran Bapak pada pagi hari ini di tengah ketibukannya yang luar biasa. Dan selamat pagi kami sampaikan kepada Pak Denny Kusuma Wadhani, pelaku moderator pada acara kuliah tamu pagi hari ini, dan seluruh peserta acara kuliah tamu. Susunan acara pada pagi hari ini adalah terbagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua dilanjutkan dengan acara inti kuliah tamu, pengenalan profesi penilai dan asosiasinya, yang akan dikendalikan oleh moderator kita Pak Denny pada pagi hari ini, dan ketiga adalah penutupan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Berdoa kami persilahkan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Karena hari ini hari Jumat, saya tidak perlu panjang lebar. kami langsung memberikan kesempatan kepada moderator kita, Pak Denny Kusumawadani, untuk memimpin jalannya acara kuliah tamu, pengenalan profesi penilai dan asosiasinya. Kepada Pak Denny, selaku moderator, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Mas Wahyu dan saya, mungkin Pak Kadep ada sambutan mungkin? Sambutan Mbak Dwi, beliau sudah konten. Langsung ya, Mas Wahyu ya. Langsung, Pak Denny. Baik, terima kasih. Mas Wahyu, Mbak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Kadep Departemen Kadep Ilmu Ekonomi ya, Pak Rosanto. Tadi hadir. Kemudian, yang terhormat Pak Musofah, terima kasih banyak atas hadirannya. Kita pernah ketemu ya, Pak Musofah? Ini secara informal. Kemudian, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Jadi, ini adalah merupakan kuliah tamu ketiga ya, saya pikir untuk minggu ini, setelah kemarin dua sesi ini yang ketiganya. Dan topiknya kali ini saya pikir cukup unik ya, itu mengenal tentang profesi penilai atau appraisal. Jadi, kalau kita mendengar kata akuntan, kemudian apotekar, notaris, itu adalah profesi yang sudah populer lah. Saya pikir semuanya kenal semua. Tapi, ketika mendengar, apa profesinya Pak Musofah? Saya penilai appraisal. Itu mungkin agak bertanya-tanya, apa itu penilai atau appraisal tersebut? Saya juga baru tahu, sekitar beberapa bulan yang lalu, ada profesi seperti itu. Nah, saya pikir nanti Pak Musofah akan membahas detail tentang apakah itu profesi penilai, kemudian sarat-saratnya apa untuk menjadi profesi tersebut, bagaimana prosesnya. Yang terpenting Pak Musofah ini, bagaimana sih prospeknya ke depan? Itu yang paling penting. Bagaimana prospeknya ke depan? Yang paling penting. Baik, sebelum dimulai dengan paparan Pak Musofah, saya akan bacakan sedikit tentang CV-nya ya. Jadi, nama lengkapnya adalah, ini singkat, nama lengkapnya adalah Musofah, gitu aja. Gelarnya ST-MM-APISERD. Nah, ini adalah gelar yang khusus profesi penilai. Jadi, kalau saya bandingkan, ini antara nama dengan gelarnya, panjangan gelarnya nih, Pak Musofah. ST-MM-APISERD. Pak Musofah itu unik, beliau adalah, D3-nya adalah teknik, S1-nya teknik, S2-nya manajemen. Kemudian saat ini bekerja di KJPP, Musofah Mono, Ik, Firly, dan Rekan. Ini kantor sendiri Pak Musofah. Sebelumnya Pak Musofah pernah jadi surveyor, kemudian di PT surveyor, dan pernah jadi politik kontrol, valuer, supervisor, dan yang terakhir adalah sebagai penilai di kantor KJPP. Nah, sepintas ini saya bertanya-tanya nih, kira-kira Pak Musofah itu ngambil MM karena memang profesinya, atau ngambil MM dulu, kemudian jadi profesi penilai? Karena ini menarik perjalanan Pak Musofah, dari orang teknik, akhirnya menjadi penilai, gitu ya. Mungkin, langsung aja Pak Musofah, silakan mungkin waktunya saya pikir longgar, karena di flyer tidak dibatasi jam berapa ya, jam 9 mulai, jam berapa? Itu tak terhingga sepertinya jam berapa, tak terhingga waktunya selesai. Tapi karena ini hari Jumat, ya mungkin kita batasi sampai jam 11 aja, gitu ya Pak Musofah. Jadi, sangat longgar. Mohon gue akan tersilakan untuk memberikan paparan. Baik, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadep, Pak Rosanto, Pak Denny, selaku MC, Mas Wahyu, Pak Dewi, dan lain-lain teman-teman sekalian, serta kuliah tamu. Marilah pertama kita panjatkan putih syukur pada Allah SWT, di mana kita bisa berkumpul meskipun dalam kondisi online ya, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kedua karya, salam 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 salam, kita curahkan kepada Jenggit Tanah Muhammad SAW. Mengawali kuliah tamu ini, mungkin saya, ini Pak Dulut, apaan nanti, gini Pak Denny, saya kemarin sudah info ke teman-teman yang kebetulan penerai publik, belianya sudah penerai publik, dan alumni Unar Pak, kebetulan bakalas ekonomi juga, nah belianya juga, masyarakatnya Pak Denny. Dulu katanya sering main menton sama Bapak. Siapa Pak itu Pak? Jadi Pak, nanti sebagai testimoni bahwasannya, inilah ada alumni Unar yang sudah menjadi ini. Iya, itu lebih baik Pak, Pak Mus. Nanti insya Allah ada dua nanti, Pak Guntur sama Pak Guntur, yang kebetulan sekarang Ketua DPN, Dewan Pengurus Nasional, nanti insya Allah juga bisa hadir, kemarin sudah kompon bisa hadir, kalau untuk testimoni Pak Denny. Jadi supaya, ini loh benar-benar ada alumni yang sudah berkiprah, dan istilahnya, karena sudah cukup, ya tinggilah kalau di kalangan nasional, DPN kan Pak Guntur itu, Pengurus Nasional. Iya, itu jadi, tidak hanya paparan ya Pak Mus, tapi ada buktinya juga. Nah, gitu, kemarin sudah kembang-kembang. Itu loh Pak, supaya ini. Bisa tampak Pak Denny ya, teman-teman sekiranya, untuk. Sudah jelas Pak Mus. Baiklah, saya pulang aja. Di awal ini, mungkin saya perkenalkan tema, atau istilahnya, profesi kami ya, sebagai penilai, pengenalan organisasi, dan peraturan, asasi masyarakat, profesi benar Indonesia. Saya Mustafa, Ketua DPD MAPI Jatim, sampai saat ini, dan sampai 2022 nanti Bapak. Sebelum masuki, apa itu penilai, maka, mungkin saya detailkan dulu, untuk posisi penilai itu, di mana gitu ya. Supaya, kita secara akademisi, atau secara keilmuan itu, bahwasannya ada, cantolan, atau dasar hukumnya, kita mengacu kemana. Kita itu di bawah lingkungan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, di situ ada, di bidang yang membawai kita, namanya Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Di situ ada tiga profesi, yang dibawai oleh P2PK. P2PK itu singkatan dari PPPK, Pak. Kalau P3K akan menyamai dengan ini, kotak itu. Makanya kemarin, teman-teman sepakat itu, sama PPPK, Kementerian Keuangan, disingkatnya P2PK. Mungkin bahasanya beda-beda. Itu ada profesi akuntan publik, yang pertama, itu mungkin yang Bapak-Ibu, teman-teman sekalian sudah tahu, yang mana lulusan dari UNER, juga kan banyak sebagai akuntan. Nah, yang kedua ini, yang agak unik, maksud saya, karena, mungkin beberapa teman-teman yang tahu namanya penilai publik itu kayak apa, terus, bekerjanya di mana, itu kan banyak yang enggak tahu. Itu profesi apa, kok enggak keren, kan gitu ya. Cuma kalau sisi keilmuan, itu lebih menarik, karena, kalau akuntan, itu kan kebanyakan hanya di kantor, ya menghitung, terus dari, apa namanya, dari klien, balik kan gitu. Kalau penilai unik, kita ke survei, nanti kita balik ke kantor, nah itu, kalau suka traveling sama kerja di kantor, ini cocok kalau menjadi penilai publik. Itu sangat menarik lah, penilai publik. Yang ketiga, itu ada profesi yang baru, direkrut oleh P2PK, sebagai, bawahan, ini ya, atas profesi ini, itu aktuaris, aktuaris itu masih baru, kalau di P2PK ini. Jadi profesi yang mungkin sudah lama, cuman naungannya sekarang di bawah P2PK. Itu gambaran dari sisi hukum atas profesi penilai. Nah, dari profesi penilai itu, kita bisa berkarir sendiri, ataupun ikut di istansi. dari situ kita lanjut ke ini, Pak, ke sejarah penilai. Mungkin Bapak-Ibu, belum pernah juga yang membaca, atau teman-teman sekalian, cerita, atau istilahnya, asal-usulnya penilai itu dari mana, kronologisnya bagaimana. Ini sedikit cerita yang saya baca, yang saya baca dari Bapak Kvalitator, itu bahwasannya pada abad 1915, itu ada keluarga statewide, yang di Inggris, itu keluarga yang sangat kaya raya, dan kebetulan mati muda, karena sangat kaya rayanya, anaknya masih kecil. Dari situ, untuk membagi asetnya, karena kesulitan masih kecil, akhirnya ada opsi disewa, atau dijual, atau dikerjasamakan. Dari situ muncullah istilah untuk juru taksir. Juru taksir itu istilahnya untuk menentukan harganya berapa, nanti dijual berapa, disiual berapa, disitu. Akan tetapi dari situ belum berkembang. Berkembangnya pada abad sekitar 19, setelah Alfred Marshall itu, memformulisikan teori neoklasik dari nilai, sebagai tesis sintetis teori, yang mana penentuan nilai, berdasarkan kapitalisasi pendapatan, pengaruh depresiasi, dan pengaruh tipe bangunan dan tanah. Inilah yang menjadi dasar penilaian sampai saat ini, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Itu ada namanya tiga pendekatan dalam penilaian itu. Ini yang mendasari pendekatan pendapatan, pendekatan biaya, sama pasar. Dari situ dikembangkan lagi oleh Erwin Fischer, tahun yang hidup, mulai 1867-1947, mengembangkan income theory of value. Jadi ini lebih spesifik untuk pengembangannya, dia pada segmen pendekatan pendapatan. Muncul-muncul metode-metode yang baru dari situ. Terus ada lagi Arthur G. Merkel yang mengembangkan tangible link value theory dan balancing theory. Nah, ini berkembang lagi karena ada sudah tangible, sudah dibisakan untuk penilaiannya. Nah, kapan MAPI masuk Indonesia? Kapan MAPI masuk Indonesia? Masuk Indonesia sebenarnya sudah pada tahun 1977, di mana waktu itu di Thailand, di Filipina, sudah banyak kantor-kantor appraisal. Maksudnya di Indonesia 1977, akan tetapi secara resmi itu baru diakui pada tanggal 20 Oktober 1981, lokasi ini di Jakarta. Jadi MAPI ini sebenarnya cukup lama, sudah 40 tahun besok ini. Sudah 40 tahun, makanya kami sebagai informasi juga pada ini, besok tanggal 19 Oktober itu, kami ada webinar tentang sewa sekaligus menyambut hari ulang tahun MAPI ya ke-40. Itu nanti pembicaranya ada dari DJKN dan dari guru besar UI ya, FE-nya. Dan dilanjut dengan Komite Penyusun Standart Indonesia-nya, KPSB-nya. Pak Pak Nur, saya tunggu nih undangannya Pak Nur. Insya Allah Pak, nanti saya kirim linknya juga tak. Kasih free lah nanti. Jadi biar ada wacana tentang apa saja sih kegiatan MAPI itu. Ini tentang arti lambang, mungkin bisa nanti dibaca sendiri ya, karena kan sifatnya kan hanya simbol-simbol saja yang terkait dengan logo dari MAPI. Nah ini mungkin saya perlu bahas tentang visi dan misi daripada MAPI, yaitu memujudkan penilai Indonesia yang berintegritas, profesional, dan bertaraf internasional. Kalau misinya menyediakan wadah pengembangan profesi penilai Indonesia melalui pendidikan berkelanjutan penelitian etik dan standart. Jadi kalau yang profesi diakui di Indonesia untuk penilai, satu-satunya hanya MAPI Pak, yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Karena itu, kewasipan MAPI harus mendidik anggotanya untuk pendidikan kelanjutan agar kompetensi tetap terjaga, etik dan standart juga MAPI yang menentukan, yang membuat, tapi rujukannya kan dari internasional dan ada yang lokal. Lokalnya sifatnya kearifan lokal, ya nanti ada kes-kes yang tidak bisa diakomorder di luar negeri itu nanti ada di standart penilai Indonesia. Kedua, mengembangkan penilai Indonesia yang berwawasan internasional. Ini diimplementasikan menjadi anggota di internasional, Pak. Jadi beberapa teman itu sudah anggota internasional dan kita juga MAPI sendiri sudah masuk di dalam AFA maupun PPC. Apa nanti apa, PPC apa nanti selanjutnya akan menerangkan, Pak. Ketiga, meningkatkan kualitas penilai Indonesia. Nah, ini untuk menjaga agar kode etik tetap terjaga oleh penilai-penilai Indonesia, maka MAPI berkewajiban untuk meningkatkan kualitas penilai Indonesia. Apa saja sih yang menjadi kode etik penilai, itu ada kompetensi, ada kerahsiaan, ada objektivitas, ada profesional, dan integritas. Itu yang menjadi, lima poin itu yang menjadi kode etik penilai Indonesia yang wajib kami junjung sebagai anggota MAPI. Matas untuk keempat, ikut serta dalam meningkatkan pembangunan nasional. Nah, ini salah satunya profesi yang mungkin, Pak, ya, karena jarang disebut, tapi sebenarnya sangat besar perannya. Sebagai contoh, misalkan ada peresmian jalan tol, itu yang disebut talim BPN, ATR, PU, Pak. Tapi yang menyediakan tanah itu sebenarnya ini, Pak, yang menilai tanah itu penilai, keadaan lahannya itu penilai, tapi jarang disebut, gitu. Dan nggak pernah dundang. Padahal itu yang penting. Apa-apa kalau nggak ada tanahnya juga nggak bisa terwujud, kan, gitu ya. Makanya secara peningkatan pembangunan nasional, kami sebagai MAPI itu peran setarnya sangat besar. Terutama nanti di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu kami ada bab sendiri pengadaan lahan itu. Jadi semua sudah tersentral di situ, maupun dari Undang-Undang nomor dua, itu sudah tersebagian kan sudah direvisi di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Terus yang kelima, mewujudkan penilai yang bermasalah kat dan menjaga harkat dan martakat MAPI. Nah, ini sebagai peran serta kami, agar MAPI tetap ada marwahnya lah, baik di kalangan swasta atau nanti di kalangan pedemisi atau di pemerintahan. Ma, mewujudkan dan menjaga iklim usaha, jasa, penilaian, dan jasa lainnya yang kondusif. Nah, ini peran serta saya sebagai antarusaha ya. Biar kami kan badan usaha, nanti penilai itu bekerjanya di mana, di KJPP, KJPP itu apa, nanti kami terangkan. Cuman ini yang menjaga iklim usaha, maksudnya supaya antar KJPP itu tetap eksis dan saling menjaga kode etik dan etika-etika yang ada, maupun standar yang ada. Lantas tujuh, mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, big government dalam prospektif nasional dan internasional. Ini kami sudah mewujudkan target ini untuk prospek nasional dan internasional, sesuai dengan ADART yang ada. Mungkin kita langsung saja ke keorganisasian, MAPI. Bapak-Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan langsung, atau gimana Pak Deni? Nanti, mungkin nanti ketika kelompoknya gimana. Ini namus, jadi ada dua wadah untuk pertanyaan. Yang pertama adalah saya persilahkan lewat chat, yang kedua nanti setelah paparan selesai mungkin bisa lainnya. Baik, baik. Ya, mohon gue teruskan. Saya lanjut dulu kalau gitu. Keorganisasian MAPI. MAPI itu ada empat organisasi, yakni DPN. DPN itu kepanjangan dari Dewan Pengurus Nasional. Lantas ada DPD, Dewan Pengurus Daerah. Lantas ada DP, Dewan Penilai. Dan ada DPK, Dewan Pengawas Keuangan. Ya, mohon maaf ini karena DPN itu dulu ada tiga, Pak. Pak, kami juga masih berkabung karena ketua umumnya barusan meninggal. Itu Pak Amin ya. Itu kan barusan meninggal, kami juga berkabung. Ini sebagai informasi saja sih, Pak. Ada ketua umum, ada ketua satu, dan ketua dua. Kebetulan yang alumni Unar ini, Pak Guntur itu yang ketua dua, yang dari Surabaya. Apa sih tugas dari Dewan Pengurus Nasional? Dewan Pengurus Nasional merupakan badan eksistif tertinggi, perkumpulan dengan anggota yang dipilih oleh Munas sebanyak tiga orang. Ketua umum dan dua orang ketua, ketua satu dan ketua dua. Lantas untuk DPD, Dewan Pengurus Daerah, merupakan badan organisasi di tingkat daerah yang terdiri dari ketua dan sekurang-kurangnya memiliki seorang sekretaris dan seorang pendahara. Ini nanti ada beberapa DPD, nanti saya jelaskan di seluruh Indonesia. Lantas untuk DP, Dewan Penilai, merupakan badan organisasi penegak KPI dan SPI yang anggotanya dipilih oleh Munas dan berjumlah ganjil, paling kurang tujuh dan paling banyak sembilan. Untuk DPK, Dewan Pengawas Keuangan, merupakan badan organisasi pengawas keuangan organisasi yang anggotanya dipilih oleh Munas. Ada empat keanggotaan organisasi atau perangkat organisasi di MAPI. Di MAPI sendiri ada perangkatnya, yakni ada bidang, ada kompartemen, ada komite. Bidang melibuti perangkat yang mempunyai tugas khusus, bidang keanggotaan, bidang pengembangan, bidang hubungan luar negeri, bidang hukum dan advokasi. Untuk kompartemen pengurusan kompartemen penilai properti, kompartemen penilai bisnis, kompartemen penilai pasar modal, kompartemen penilai pertanian, dan forum KJPP. Sekarang ganti Pak, IKJPP Pak. Ikatan Jasa Penilai Publik. Maaf, belum ganti. Untuk komite, ada komite USP, komite SPI, standar penilai Indonesia, dan komite pendidikan. Ini di bawah naungan DPN. Nah, ini kalau untuk diwan penilai, ada beberapa fungsi, yakni pengawasan, perlindungan, dan abdi trase. Kalau sebagai pengawasan, nanti diwan penilai itu sebagai pengawasi ketaatan anggota MAPI terhadap KPI dan SPI. Kedua, menangani dan menyelesaikan kasus-kasus aduan. Jadi kalau ada pengguna jasa atau pihak yang merasa dirugikan, mengadu ke dewan penilai, maka akan ditindaklanjuti oleh dewan penilai. Pertama, ketika melakukan evaluasi terhadap perilaku anggota, perilaku anggota diawasi oleh dewan, misalkan ada sikap yang tidak pinterkertas atau informasi yang menyesatkan atau bagaimana nanti yang mengevaluasi itu dengan penilai. Pantas untuk perlindungan, BP memberikan perlindungan terhadap anggota MAPI terhadap gugatan pihak lain atau dengan saksi alih di pengadilan. Lantas memberikan pertimbangan bila terjadi perselesian antara pengurus daerah atau pengurus daerah dengan anggotanya. Jika ada hal-hal yang belum bisa diputuskan secara internal, maka akan bisa diajukan ke dewan penilai. Selama anggota itu masih aktif di dewan penilai, di MAPI, maka dewan penilai bisa memprosesnya. Nah, fungsi abritasos dari dewan penilai dalam perselesaian antara anggota MAPI atau anggota MAPI dengan pihak lain. Dia akan membantu untuk hal-hal itu. Nah, ini jumlah. Ini adalah jumlah dewan pengurus daerah sampai saat ini. Belum ada penaman lagi sampai 2021. Ada 15 DPD seluruh Indonesia. Jawa Timur adalah yang tertua, Pak. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman. Ini sudah terbentuk, cuman yang di sisi timur hanya ada Balinusra dan Sulamapua. Sulawesi, Maluku, Papua itu jadi satu DPD. Jadi cakupannya masih luas. Dan anggota MAPI-nya juga belum banyak kalau di sana, Pak. Nah, ini fungsi dari DPK. Mungkin enggak perlu saya bacakan secara detail ya. Fungsinya sebagai pengawas lah atas keuangan yang ada di DPD atau DDPN atau DDPD. Ini sejarah peraturan-peraturan yang ada. Dari sini dulu, SK-nya yang tahun 1977. Terus ke-96. Dulu masih ikut di Mendagri. Terus sampai 2002 masih di Mendagri. Terus nanti ada kesepakat bersama, itu antara Mendagri dan KemenQ. Di 2004. Lantas 2004 sudah ke KemenQ, ke Kementerian Keuangan. Nah, terbentuklah tentang usaha jasa penilai. Itu masih berbentuk PT. Nah, terus untuk 2008, PMK 125 ini sudah lebih spesifik mengaturnya tentang peraturan Menteri Keuangan 125-2008. Ini khusus untuk penilai publik. Nah, di sini sudah dicakupkan untuk jenis usaha dan kantornya. Nah, jadi kalau tadinya PT di 2008 itu sudah tidak boleh ada PT lagi. Efektif 2009, tidak efektif tidak ada PT lagi. Semuanya berbentuk perorangan atau persekutuan yang tanggung jawabnya itu melekat pada orangnya tersebut. Seperti akuntan atau seperti notaris itu. Jadi melekat pada penilai publiknya. 2014, ada PMK 101. Ini khusus penilai publik juga, cuma sudah diatur detail tentang wilayah perkantor dan kantor-kantor perwakilan. Terus 2017, ada perubahan PMK 56. PMK 56 tahun 2017 tentang perubahan PMK 101. yang terakhir adalah PMK 228. Tentang perubahan kedua PMK ini yang terakhir, yang sudah lebih detail. Di mana sudah menerangkan tentang penambahan jenis izin penilai publik dan lingkup kerjanya apa saja. Nah, kita masuk ke penilai atau penilai publik. Nah, itu siapa sih yang menjadi penilai atau penilai publik? Landasan Hukumnya yang tadi, peraturan penilai publik. Paling tinggi kami masih di peraturan menteri, Pak. Belum ada undang-undangnya. Jadi undang RURU-nya turun terus dari proleknas. Belum tercapai untuk undang-undang. Peraturan tertinggi masih di PMK. PMK yang berlaku 101-2014 dan perubahan terakhir tentang PMK 228-2019 tentang perubahan PMK 01. Tentang benar publik. Yang kedua, ADRT kami dari MAPI sendiri dan yang ketiga adalah kode etik penilai Indonesia dan standar penilai Indonesia. Itu menerapakan kitab sucinya penilai, Pak. Jadi di Indonesia, Bapak-Ibu, mungkin kalau ada apa namanya, di buku-buku lain ada kitabnya, kita juga penilai ada kitab sucinya, Pak. Pak Edeni ya, teman-teman sekalian. Kode etik penilai Indonesia dan standar penilai Indonesia. Ini jadi satu. Ini saya definisikan tentang penilai. Siapa sih penilai menurut PMK 101 tahun 2014? Penilai adalah seorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian. Ini menurut PMK. Yang kedua, menurut anggaran dasar MAPI, penilai adalah seorang yang berdasarkan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang telah dinyatakan memiliki kualifikasi untuk mengestimasi nilai ekonomis. Kalau di anggaran dasar sudah bisa mengestimasi nilai ekonomis. Kalau yang di PMK, ramahnya masih secara akademisi, secara pendidikan, dia harus lulus pendidikan awal. Itu yang menjadi poin. Lantas apa menurut Kepi dan SPI, penilai adalah seorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktek penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Ini masing-masing definisi mempunyai makna dan lingkup tersendiri. Kalau Kepi sudah lebih spesifik, dia menyangkut praktek, sudah menentukan nilai, dan bidang keahlian yang dimiliki. Namanya di situ ada kompetensi, makanya biasanya penilai itu keahliannya di mana, izinnya apa, itu kan harus sesuai dengan izinnya. Tidak boleh lintas batas, maksudnya izinnya nanti penilai properti ternyata dia mengerjakan penilai bisnis. Nanti penilai properti apa bisnis nanti saya terangkat di belakang. Ini sebagai pembukaan lah apa itu keahlian yang dimiliki. Di dalam SPI dan Kepi, Kepi tadi kepanjangan dari Kode Etik Penilai Indonesia dan SPI, penilai terdiri dari tenaga penilai, seseorang yang telah lulus pendidikan di bidang penilai yang disenanggarakan oleh asosiasi profesi penilai, lembaga pendidikan yang diakreditasi oleh asosiasi penilai atau lembaga pendidikan formal. Nah ini mungkin saya terangkan, asosiasi penilai yang dimaksud di sini pastilah MAPI, karena MAPI satu-satunya asosiasi penilai yang ada di Indonesia saat ini. Maksud, dari pendidikan lain yang diakreditasi oleh asosiasi penilai atau lembaga formal, itu kan ada MAPI bekerjasama dengan lembaga pendidikan seperti Universitas, itu kan sudah melaksanakan ini MAPI pendidikan untuk yang secara formal, di kalangan S2, ada di beberapa universitas seperti UGM, menarut lama, sekarang ada USU juga, mungkin seolah nanti ke depan UNER lah bisa berkesasama dengan MAPI sebagai pencetak-pencetak penilai yang bisa berkontribusi pada bangsa ini. Terus, penilai bersertifikat. Nah ini adalah seseorang yang telah lulus ujian sertifikat di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi penilai. Asosiasi penilai hanya MAPI, karena kalau seperti ada badan asosiasi nasional, itu kan tidak diakui di keahlian, ya cuman di sisi terapan untuk mencetak tenaga alihnya bagaimana, itu yang diakui. Tapi kalau secara resmi, ya boleh mengeluarkan asosiasinya hanya. Ketiga, penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Nah mungkin kalau target-target individu ya, sebagai teman-teman yang mahasiswa S1 atau S2, yang masih ragu atau dengan profesinya saat ini, bisa mencoba menjadi penilai publik. Itu alternatif profesi yang insya Allah masih, prospeknya masih jangka panjang lah. Karena saya bilang begitu, karena MAPI penilai itu bisa semua jalur pendidikan masuk, itu yang pertama. Bisa dari apotekar, bisa dari hukum, dari teknik, ekonomi. Yang kedua, masih tidak ada pembatasan untuk wilayah kerja. Tinggal tergantung izinnya nanti. Nah itu izinnya hanya provinsi atau seluruh Indonesia. bisa, itu bisa mengerjakan. Itu insya Allah kan masih prospek lah untuk tahun-tahun puluhan tahun, 10 tahun, 50 tahun, masya Allah masih inilah. Kalau dengan perkembangan penilai publik yang ada, itu insya Allah menjadi provinsi yang menjanjikan lah. Karena saya baca di Google, salah satu lima profesi yang ditarget menjadi lima profesi ke depan, itu ada aktuaris satunya. Yang keempatnya itu dari ilmu IT. Nah ini mungkin kebetulan banyak yang enggak tahu ya, mungkin penilai itu apa. Nah ini nanti bisa menjadi penilai publik lah. Menjadi alternatif profesi yang untuk mendukung peran kita dalam negara atau proses ekonomi yang ada di Indonesia. Nah ini bukunya Kepi. Kepi dan SPI, Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia, terakhir edisi 7 2018. Nah ini jaringan informasi nasional dan internasional. kami sebagai MAPI sudah masuk di AFA ASEAN Failure Association. Terus ada PAN FASIDI Kongres, kita masuk. Dan merujuknya kami itu ke International Evolution Standard Council. Itu di London untuk kantor pusatnya. Ini sebagai peran serta MAPI dalam ranah internasional. Lantas untuk menjadi MAPI, menjadi penilai publik bagaimana? Tadi kan MAPI, MAPI itu istilahnya asosiasinya. Orang-orangnya itu terdiri dari penilai dan penilai publik. Bagaimana untuk memperoleh sertifikat atau ingin berpendidikan di dalam menjadi penilai? Nah ini ada langkah-langkahnya. Di sini yang warna kuning ini ada pendidikan desinasi. Pendidikan desinasi ini merupakan jalur leguler dari MAPI. Ada dua jalur yang seperti tadi, dari MAPI. Yang kedua di bawah ini, yang seperti saya tunjuk ini, ada yang jalur pecah sama MAPI dengan Universitas atau Akademisi. Di sini untuk yang jalur leguler, itu nanti ada MAPI-P, yang mana pendidikannya yang ditempu, harusnya adalah dia harus lulus pendidikan dasar penilaian satu. Lantas, pendidikan dasar penilaian dua. dilanjut dengan pendidikan dasar standar penilaian Indonesia. Setelah dia lulus ini, maka dia bisa mendaftar menjadi anggota peserta MAPI-P. MAPI-P ini apa, nanti saya terangkan di belakang ya. Untuk pengetahuannya saja dulu, nanti definisinya saya sampaikan di belakang. Jika menjadi MAPI-P, maka dia sudah bisa mendapatkan register kalau dia sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan. Apa itu register? Itu adalah RMK, Register Menteri Keuangan. Semua penilai yang sudah berpendidikan dan mau eksis di dunia penilaian harus mempunyai register sesuai PMP yang berlaku. Register itu dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, yang harus dipunyai oleh penilai atau penilai publik. Lantas kalau mau menanjutkan pendidikan, ada namanya desinasi MAPI-P. Nah, nanti pendidikannya di sini, untuk mempunyai sertifikat MAPI-P harus lulus pendidikan lanjutan penilaian satu, pendidikan lanjutan penilaian dua, dan pendidikan lanjutan standar penilaian Indonesia. Nah, ini kalau sudah lulus, maka dia bisa mengajukan menjadi anggota MAPI-P, terakreditasi, MAPI-P. Jika dia ingin bekerja atau sebagai, melanjutkan profesi sebagai penilai publik, nah ini ada untuk jenjang S, certified atau sertifikat, dia harus ikut ujian USP, ujian sertifikasi penilai. Di situ saat ini ada empat modul tulis dan satu modul lisan. Jadi nanti tulisnya sama lisannya harus lulus, setelah itu dia menjadi anggota sertifikat pengajuan, anggota sertifikat MAPI-S. Nah, dia masih levelnya penilai bersertifikat, karena dia belum majukan ke Kementerian Keuangan. Maka, jika dia ingin berproses menjadi penilai publik, maka dia harus mengajukan izin ke Kementerian Keuangan. Ini sesuai dengan izin yang berlaku. Misalkan nanti ada pendidikan, sorry, untuk penilai publik, penilai sederhana, ada penilai properti, ada penilai bisnis, dan penilai personal properti. Nanti belakang saya definisikan juga. Yang penting kita tahu bahwa prosesnya itu setelah dari MAPI akan dilimpahkan ke Kementerian Keuangan dan diakui sebagai penilai publik. Ini yang jalur reguler. Jalur reguler yang diadakan oleh MAPI. Untuk pendidikan, sebagai gambaran saja, biaya yang saat ini untuk PDP I, yang jalur reguler, itu kisaran Rp4.500.000 per pendidikan. Misalkan ikut PDP I, berarti Rp4.500.000. lulus, misalkan dia lanjut ke PDP II, itu biayanya Rp4.500.000. Terus lanjut untuk yang PD SPI, ini lebih murah Rp1.500.000. Itu kalau langsung lulus. Kalau misalkan nggak lulus, nanti dari MAPI ada kesempatan remedi, Rp2.000.000. Jadi nanti bayar lagi nanti ya, teman-teman sekalian. Itu sekitar Rp1.000.000.000 kalau Rp1.000.000.000 biasanya. Itu berlaku juga untuk PDP I, PDP II, dan PLP I, PLP II, dan USP. Nanti kalau nggak lulus, ada ujian Rp1.000.000.000. Untuk menjadi agota MAPI, juga ada iuranya. Iuranya cukup murah, satu tahun itu tergantung MAPI-nya. Kalau P sekitar Rp400.000.000, kalau T sekitar Rp600.000.000, kalau S Rp1.200.000.000. Itu untuk biaya-biayanya sebagai anggota. Lantas kita memasuki jalur kerjasama MAPI dengan universitas. Jadi nanti ada jalur untuk mendapatkan penilai publik, itu bisa melalui pendidikan di universitas. Nah, nanti universitas itu mengadopsi kurikulum dari MAPI apa saja yang dimasukkan. Nah, itu nanti diakui MAPI karena sudah memenuhi kurikulum yang ada. Misalkan di program Vokasi S1 atau di S2-nya. Kalau yang jenjang S2 ini kan mungkin kalau lulus S2, itu kan ada MM atau MSI atau MDF kan gitu ya. Kalau di MAPI nanti ada tambah gelarnya lagi. MAPI, SEP. Jadi nanti MAPI itu kepanjangan dari masyarakat, profesi penilai Indonesia dalam kurung SET-certified. Nah, itu gelar yang agak unik juga di Indonesia sebenarnya. Beda dengan gelar akuntan-akuntan yang lain ya. Akuntan ada CBI, ada CBI kan gitu. Kalau di MAPI masih kearifan lokal lah. MAPI dalam kurungnya bahasa Inggris. SET-certified. Nah, itu kan juga agak unik. Seperti yang ditanyakan Pak Denny tadi, kalau saya pendidikannya dulu Pak yang reguler, dari reguler itu baru menjadi penerbuk publik, setelah penerbuk baru S2-nya Pak. Kebetulan mampunya di jalur reguler. Kalau di jalur universitas, modalnya agak besar di awal. Sekitar kalau di universitas sekitar 85, kalau nggak salah 9 atau berapa itu? Juta. Untuk menempuh sampai certified. Nah, ini gambaran untuk MAPI terdiri dari MAPI-A, afiliasi, anggota MAPI-P, anggota MAPI-T, P proserta, T terakreditasi, kalau S, sertifikat. Nah, ada MAPI-kehormatan. Anggota MAPI-kehormatan ini di Indonesia belum ada ini. Ada satu, kalau nggak salah mantan dari keuangan dulu. Kita lanjut. Nah, ini definisi dari MAPI-MAPI tadi ya. Kalau keanggotaan MAPI afiliasi atau adalah perseorangan yang tertarik pada bidang penilaian dan belum memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman, serta memenuhi persyaratan sebagaimana dia tetapkan dalam anggaran rumah tangga MAPI, selanjutnya disebut MAPI-A. Jadi, dia itu masih kalau bahasa Surabonya pupuk bawang lah, ikut-ikutan. Meskipun dia belum pendidikan, tapi dia tertarik, itu boleh mendaftar. Tapi kebanyakan kalau MAPI-A sekarang ini sebagai wacana itu di kantor-kantor kami, kantor KJPP yang ada di sini, di Surabaya, dari Jawa Timur, kebanyakan kalau MAPI-A itu yang masih belum bisa mendapatkan MAPI-P, kita daftarkan ke MAPI-A. Karena MAPI-P belum lulus, jadi MAPI-A itu kita pakai sebagai untuk staff kami yang masih belum mendapatkan sertifikat di MAPI-P. Lantas MAPI-P, MAPI-P adalah anggota peserta atau associate member adalah peseorangan yang bekerja atau yang memiliki latar belakang di bidang penilaian atau bidang yang terkait, langsung dengan kegiatan penilaian dan memenuhi semua persyaratan sebagian dimaksud ditutupkan dalam anggaran rumah tangga MAPI. Lantas selanjutnya disebut MAPI-P. MAPI-P yang pendidikannya yang ini tadi harus memenuhi PDP-1, PDP-2, dan PDSBI. Itu disebut MAPI-P. Untuk anggota T atau yang disebut dengan anggota terakreditasi adalah peseorangan yang berprofesi dan bekerja di bidang terkait langsung dengan penilaian dan memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman, serta memenuhi semua persyaratan sebagai netakan dalam anggota anggaran rumah tangga MAPI. Ini MAPI-P ya, MAPI terakreditasi. Untuk anggota bersertifikat adalah persorangan yang berpotensi atau bekerja di bidang penilaian dan telah memiliki ketika penilai yang dikeluarkan dan atau disiakan oleh MAPI dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga MAPI. Nah, ini berpotensi atau bekerja, maksud ini karena ada beberapa universitas yang dosennya itu sudah anggota bersertifikat. Nah, meskipun dia secara tidak langsung terjun di dalam penilaian, tapi secara lisensi dia sudah bersertifikat sebagai pengajar di universitas. Itu diperbolehkan. Lantas untuk anggota kehormatan adalah orang yang dipandang berjasa dalam membina profesi penilai yang diusulkan pengurus pusat dan mudera yang disetujui dalam musawara nasional. Ini adalah pertumbuhan grafik untuk keanggotaan tahun 2020 yang atas yang bawah ini adalah pertumbuhan penilai publik. Jadi jumlah penilai publik yang punya izin dua seperti properti dan bisnis, itu ada 42 orang, properti saja ada 409 orang, penilai bisnis saja 69 orang di tahun 2020. 1 Desember 2020, penilai sederhana ada 243, dan personal properti ada 4 orang sampai tahun ini. Ini adalah sebaran untuk anggotanya, yang paling banyak adalah MAPI-A, dilanjut dengan MAPI-P, MAPI-T 15%, MAPI-S 10%. Jumlah keseluruhan saat ini pada 30 Desember, anggota MAPI adalah 8.438 orang anggota. Ini grafik pertumbuhannya. Nah ini, ini adalah proporsi penilai berdasarkan usia. Jadi yang banyak itu di usia 36 sampai 45, dan 46 sama 55 itu, yang menominasi. Untuk yang 35, ini kebanyakan yang anak-anak muda yang di jalur reguler, atau yang S2. Karena di MAPI sendiri tidak ada, saat ini tidak ada batasan usia. Pokoknya masih sehat, lalafiat, dan berkenan di profesi penilai, maka dia bisa melanjutkan karirnya sampai kapan-kapan. Penilaian apa saja yang dinilai? Ini nanti sebagai gambaran untuk penilaian, itu ada penilaian untuk aset tangible atau intangible, seperti ini, untuk rumah, untuk hotel, kapal, atau klien industri, untuk saham juga ada penilaiannya sendiri-sendiri. Ini adalah mencerminkan bahwasannya penilai itu likupan kerjanya masih sangat luas. Ini adalah definisi penilaian. Penilaian adalah menurut KP dan SPI, penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomi suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan SPI dan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut PMK, penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomis suatu objek penilaian sesuai dengan SPI. Itu adalah definisi penilaian. Ini adalah yang terpenting yang saya bicarakan di atas tadi adalah jasa bidang penilaian menurut PMK 101 tahun 2014 serta perubahannya di PMK 228 di tahun 2019. Apa saja? Ya, bidang jasa penilaian properti. A, penilaian properti sederhana. B, penilaian properti. C, penilaian bisnis. Dan D, penilaian personal property. Ini adalah jenis klasifikasi yang diizinkan sesuai dengan PMK. Lantas kita lanjut dengan minggu kerjanya. Ini adalah bidang jasa penilaian yang boleh dilakukan oleh izin penilaian properti sederhana. Misalkan A, tanah kosong untuk pemukiman paling luas 5.000 meter persegi yang diperuntukkan untuk satu unit rumah tinggal. Nah, ini mungkin dari teman-teman juga asing juga ya. Lingkup penugasannya keunik. Untuk spesifiknya juga unik-unik gitu. Karena dibatasi oleh PMK kerjanya untuk yang sederhana. Proposi sederhana. Lantas untuk B, satu unit apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, dan kiosk. Jadi, kalau izinnya hanya penilai sederhana, properti sederhana ini, maka dia hanya boleh menilai seperti unitan ini. Terus, C, peralatan perlengkapan bangunan yang merupakan bagian yang terikat pada apartemen, rumah tinggal, rukun, rumah kantor, dan kiosk. misalkan kalau ini kan kayak lift, kayak skalator, atau ini kan melekat pada unit bangunan. Terus, lanjut, D, satu unit mesin individu yang digunakan pada rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, termasuk membagi listrik, jenset, dan pompa air. Ini boleh dinilai oleh nilai sederhana. Lantas E, satu unit alat transportasi dengan krafifikasi mobil penumpang, mobil beban, sepeda motor yang bukan merupakan armada angkutan. Terus, ada tambahan ini di PMK terbaru itu satu unit gudang tunggal dengan luas tanah bangunan paling luas, 500 meter persegi. Tetapi, kerjanya propertis dera ini dibatasi oleh poin G ini, wilayah kerja dibatasi domisili. Dia hanya boleh di wilayah provinsi. Misalkan, dia di Jawa Timur, berarti dia boleh mengerjakan A sampai F ini hanya di wilayah Jawa Timur. Dia tidak boleh mengerjakan di provinsi lain. Terus, jasa penilai, jasa penilai properti. Ini izin kedua yang diberikan sesuai dengan PMK dari Pementerian Keuangan. Dia boleh mengapain? Boleh mengerjakan A, tanah dan bangunan beserta perlengkapannya serta pengembangan lain di atasnya. Ini seperti rumah tinggal, hotel, lobby building, perkantoran, dan lain sebagainya. B, mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu kesatuan dan atau bodi sendiri yang digunakan dalam proses produksi. Misalkan, pembuatan kertas, paper mill, dia boleh mengerjakan mesin lain-lainnya, semuanya boleh dikerjakan. Terus, C, alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, laboratorium, dan utilitas peralatan dan perabot perkantoran, perkantor dan peralatan militer. Ini boleh dinilai. D, perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar, menerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi. Lantas, dia boleh juga menilai pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pertanian mesti kayak, kayak, apa namanya, tambak, terus nanti perkebunan, ada kelapa sawit, peternakan, dan lain sebagainya, boleh dinilai oleh, izin penilai properti, yang seperti di atas ini, penilai properti. Dia pertambangan juga boleh, menilai depositnya, menilai kandungannya, sudah dikulotasi, atau belum, itu bisa dinilai. Yang ini, sangat bebas, boleh mengerjakan, di seluruh wilayah Indonesia. Kayak, saya misalkan di Jawa Timur, saya bisa mengerjakan di Papua, di Medan, di Sentani, di Singkawang, dan lain sebagainya. Misalnya Kalimantan, dan lain sebagainya. Ini izin yang, lingkupnya nasional. Nah ini, ini mungkin kalau dari, teman-teman, FED, kalau tertarik pada dunia penilaian, mungkin kalau lebih spesifik, bisa ke penilaian bisnis. Nanti dia bisa ngapain? Entitas bisnis bisa dinilai, penyertaan, modal, surat berharga, termasuk derivasinya, hak dan kewajiban perusahaan, E, aktif, aktifan tidak terwujud, tidak berwujud, F, kerugian ekonomis, yang diakibatkan suatu kegiatan atau peristiwa tertentu, untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material. Terus ada opini kewajaran, ada instrumen keuangan. Ini untuk, ini wilayah kerjanya seluruh Indonesia, kalau ini, penilai bisnis ini, boleh mengerjakan seluruh Indonesia. untuk penilai bidang jasa, penilaian personal property. Ini boleh mengerjakan pabrik, termasuk instalasi yang merupakan satu kesatuan. Jadi dia boleh mengerjakan pabrik, mesin dan bangunannya. Terus, mesin dan peralatan, termasuk instalasi yang dirangkai dalam satu, kesatuan atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi. Ini hanya mesin-mesin yang sejak, kalau personal property ya. Alat, yang C, alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium, dan utilitas, peralatan, dan perabot kantor, dan peralatan militer. Itu boleh dia kerjakan. D, perangkat telekomunikasi, termasuk dalam peralatan pemancar, dan penerima jaringan, satrip, dan stasiun bumi. Ini adalah lingkup jasa penilaian yang izinnya personal property. Ini seluruh Indonesia raya wilayahnya. Nah, selain hal-hal di atas tadi, ada lingkup jasa penilaian yang boleh dikerjakan oleh penilai property dan penilai bisnis. Nah, ini masih banyak lingkup kerja yang boleh kami kerjakan. Misalkan, konsultasi A, konsultasi pengembangan property. Nah, sekarang kan banyak jasa-jasa orang yang pengen kerjasama, karena modal kurang, dia punya tanah, sedangkan untuk manajemen dan pendanaan, dia butuh investor. Nah, ini bisa. Kami melakukan konsultasi pengembangan property. Atau sekarang yang kami banyak terima itu, banyak pabrik yang makrak atau sudah-sudah beroperasi. Nah, itu bisa dikembangkan menjadi apa sih? Itu ranahnya untuk penilai publik mengerjakan konsultasi pengembangan property. Atas B, desain sistem informasi aset. Nah, ini kan banyak juga dari BUMN atau PEMDA yang sudah banyak mendesain sistem ini untuk kemudahan dalam mencari informasi asetnya. C, manajemen property. Ini manajemen property bisa masuk di dalam developer atau di pengembangan lainnya. Nah, terus ini yang mungkin banyak dikerjakan oleh KJPP, ala penilai publik yang penilai properti dan penilai bisnis adalah yang B ini, studi kelayakan usaha, FS. Nah, ini mungkin kalau di Bapak-Ibu, teman-teman sekalian kan sudah familiar ya dengan studi kelayakan. Nah, itu kalau yang kerjakan sekarang bukan hanya PT, tapi KJPP boleh mengerjakan studi kelayakan bisnis ini. kalau yang ilmu ekonomi sangat familiar dengan ini kan, dengan studi kelayakan usaha ini. Terus untuk yang E, jasa agen properti. Nah, ini sebagai penilai properti dan bisnis boleh menjadi agen jasa properti. Maksudnya sebagai broker ya kalau ini Pak Denny. Jadi broker yang diakui, yang bersertifikat. Terus E, pengembangan pengawasan pembiayaan proyek. Nah, makanya saya bilang tadi, sebenarnya profesi penilai ini masih banyak yang perlu digali. Seperti contoh pengawasan pembiayaan proyek. Ini misalkan ada pendanaan dari perbankan atau dari investor. Untuk pencairan dana itu, pihak investor atau pihak pemberi dana itu kan membutuhkan rekap atau hasil laporan. itu yang nge-prove itu dari pihak KJPP, Pak. Yang diakui itu. Jadi pencengarannya misalkan berapa miliar atau berapa ini dan berapa persen dari progres yang akan finish. Terus yang terakhir ini ada studi penentuan sisa umur ekonomis. Mungkin Bapak-Ibu sudah familiar kalau dengan PSAK-nya. Misalkan ini kan umurnya sudah mati, sudah habis ya. Misalkan gitu. Ini masih ada umur ekonomisnya. Itu adalah kerjaan tambahan dari penilai. Bisa menentukan sisa umur ekonomis dari suatu aset. Gampangnya kayak direval lah biar lebih banyak nilainya. Ini merupakan lingkup lain dari jasa penilaian selain penilaian, Pak. Jadi namanya jasa konsultasi kalau ini maksudnya, ramanya. karena kebanyakan teman-teman masuknya di penilaian kalau penilai publik itu. Hanya sebagian kecil ada yang masuknya spesifik di studi kelayakan atau di konsultasi pengembangan properti maupun di pengawasan biaya proyek. Yang lainnya masih belum tercover kayak manajemen properti itu juara yang masuk karena situ penilaian publik. Nah, ini lingkup pernegasan yang diwajibkan. Maksud saya begini, perbankan misalkan perbankan sendiri kan ada jaminan waktu penjaminan utang itu diatur sendiri memang penilainya harus dinilai oleh KJPP oleh penilai independen itu sesuai dengan POJK 19 2016 atau perubahan PMK POJK 16 2014 itu penilai independen untuk jaminan di atas 5 miliar tapi karena kebanyakan perbankan itu banyak load atau load kerjaannya makanya semua pekerjaan yang kecil-kecil retail KPR rumah 100 juta 500 juta itu dilimpar ke penilai publik ke KJPP kantor jasa penilai publik KJPP terus di AIDA dia di AIDA juga ditegaskan bahwa POJK sesuai POJK 40 2019 di pasal 36 itu kalau aset yang gagal bayar yang AIDA yang akan diambil oleh perbankan itu harus dinilai oleh penilai independen penilai independen siapa? penilai publik yang swasta yang bekerjanya di KJPP lantas untuk perbankan lagi mau di lelang misalkan itu ada PMK sendiri yang terbaru PMK 213 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang semua penilaian dan penentuan limit ditentukan oleh penilai independen ini semua diatur di dalam PMK yang terbaru 213 ini lantas yang tidak kalah penting sebagai kontribusi penilai publik di rana nasional pengadaan lahan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja di mana ada bab pengadaan tanah ini merupakan apa namanya penambahan atau revisi dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang mana semua pengadaan tanah mulai dari tahapan persiapan perencanaan pelaksanaan dan penyerahan harus ada penilai publiknya disitu sudah diatur semua makanya saya bilang pokoknya kalau menjadi penilai tergantung kita lah mau diranam mana mainnya untuk Permai SDM Permai SDM 13 2001 ruang bebas dan jarak bebas jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensiasi tanah bangunan yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik ini juga diatur bahwasannya penentuan kompensasi ditentukan oleh penilai ini sebagai gambaran bahwasannya dulu kalau ada jaringan sutep yang bawahnya itu langsung dilewati sekarang enggak yang dilewatin kabel diganti dengan adanya kompensasi itu mewajibkan penilai publik yang menilai ini pengguna laporan ini nanti bisa dibaca sendirilah antimat darinya soalnya kan kalau kita ngomong sebenarnya banyak ini kegiatan yang bisa kami lakukan di dalam output laporan itu seperti transaksi jual-beli itu besar kami sekarang banyak untuk transaksi jual-beli pada momen-momen corona ini terus untuk perbankan misalkan atau pembiayaan ada penentuan nilai itu agunan jaminan lelang aida untuk akuntan laporan keuangan OJK untuk yang IBO misalkan perusahaan mau go public harus IBO laporan dari penilai aksi korporasi dana pensiun pemerintah BUMD pengadalahan optimalisasi aset sewa kebetulan sekarang ini lagi gencar-gencarnya optimalisasi aset jadi BUMN atau pembeda-pembeda yang mempunyai aset terlantar itu dikasih sewa ke pengguna yang bagi memenyewa nilainya ditentukan siapa ditentukan oleh penilai independen ya ini penilai publik itu perpajakan untuk PPP dan pajak lainnya ketiga sih untuk peningadilan atau KPKNR nilai jual paksa atau lelang terus untuk konsultasi keuangan penilai kelayakan usaha konsultasi property property management atau aset management nah ini langsung ini ya saya terangkan untuk kait dengan kemana sih kalau memang penilai publik itu bekerja seperti contoh kalau akuntan mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya teman-teman sekalian itu kantor akuntan pabrik nah kalau di penilai namanya kantor jasa penilai publik KJPP KJPP itu yang bekerja di situ nanti ada MAPI-A MAPI-P MAPI-T dan MAPI-S nah dari beberapa KJPP itu ada namanya ikatan jasa ikatan kantor jasa penilai publik IKJPP nah kalau Bapak Ibu sudah pengen apa namanya sudah punya izin tapi gak mau BKJPP bisa masih diperbankan atau apa juga bisa tergantung keinginannya dimana tapi pada umumnya itu bekerjanya di sektor swasta itu adalah di kantor jasa penilai publik kalau ada sendiri Bapak Ibu sekalian teman-teman itu yang penilai publik ada juga di penilai pemerintah jadi penentuan untuk di DCKN kebanyakan memakai penilai pemerintah nah pemerintah sendiri ada ikatan sendiri tapi SPI-nya dan KP-nya jadi satu dengan kami yang di swasta ini adalah dasar hukum penilian KJPP ini adalah jenis bentuk KJPP yang ada jadi sesuai dengan PMK 101 itu ada KJPP kantor jasa penilai perseorangan KJPP persekutuan dan firma tapi pada pelaksanaannya ini kebanyakan yang berlakunya dua ini KJPP perseorangan dan KJPP persekutuan sebagai contoh misalkan dalam slide ini ada namanya Rama ini berarti dia masih KJPP perseorangan Rama dia setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan dia mendirikan kantor sendiri KJPP Rama jadi dia hanya seorang tunggal dia tapi kalau yang sisi kanan ini jenisnya KJPP persekutuan disitu dia misalkan Rama bergabung dengan Sinta bergabung dengan Sinta maka namanya dia menjadi Rama Sinta dan Rekan ini adalah jenis persekutuan syaratnya bagaimana kalau perorangan sih langsung berarti izinnya orang itu langsung didaftarkan ke Kementerian Keuangan tapi kalau ini harus mencantumkan minimal tiga orang yang mana seperti persyaratan ini didirikan oleh penilai publik tiga orang pegawai tetap memiliki tempat usaha memiliki sistem pangkalan database memiliki dokumen sistem pengendalian mutu SPM perjanjian kerjasama dan dua per tiga seluruh persekutuan merupakan penilai publik jadi persekutuan ini bukan harus tiga orang tiga orang itu yang dua kalau hanya dua penilai publik yang satu non-penilai publik boleh mendirikan ramah dan cita dan rekan ini sebagai contoh dari sini kita langsung ke ini yang paling penting ini berapa sih penghasilan penilai publik ini mungkin teman-teman yang penasaran ya ini ini teman-teman yang mahasiswa jadi semoga tertarik Pak Denny penilai publik yang menentukan sendiri gajinya berapa terbatas atau terbatas maksud saya begini kalau tetap tidak terbatas itu Bapak Ibu sebagai contoh bisa bekerja di KJTP sendiri menentukan rekanan perbankan sendiri mengambil pengerjaan di pengadaan tanah atau di sektor lainnya tadi itu maksud saya yang tidak terbatas karena kalau kita membatasi gaji juga tidak mungkin Pak Denny karena lingkup pengugasan sangat banyak Pak itu tergantung kita mengambil posisi di mana sehingga kita bisa masih tetap terkontrol dengan kode etik dan standar yang ada itu aja sih tapi penghasilan sangat tidak terbatas Pak kontrak aja dari KJPP ada yang menilai PLN Pak ya informasinya satu kontrak 17 miliar itu sebagai contoh kalau yang kecil-kecil nanti Pak kalau KPR misalkan ya satu titik misalkan Pak Denny ya KPR ke perbankan nanti saya di dasarnya 1.320.000 Pak Denny untuk KJPP itu satu titik ibaratnya sehari ya misalkan karyawan lima lah lima sudah lima titik kan insya Allah kan gitu itu berapa itu sendirilah kalau kalau di penila Jakarta insya Allah malah ini pada ini kalau dari sisi finansial sudah lebih-lebih lah kalau itu banyak yang punya apa namanya waterboom hotel kekebunan karet itu sudah banyak yang memiliki yang sendir-sendir itu kebetulan kalau kami kan masih di daerah fee-nya ikut standar yang ada lah gitu aja sih tapi ya Alhamdulillah masih ya pas Pak Denny pas mau beli rumah ada pas mau beli ini ada ini kalau penghasilan tak terbatas kita harus menjadi penuh publik yang istilahnya mempunyai kebebasan itu menentukan sendiri kantornya kalau saya seperti ini kan cabang tapi kan cabang mandiri tidak terkait langsung dengan cabang yang di pusat yang di pimpinan pusat jadi bisa berakses sendirilah mau ngambil rana-mana perbankan atau pengadaan tanah dan lainnya terus yang maksud saya terbatas itu terbatasnya tapi terbatas dalam angka maksimal masih kalau di atas WMR ya masih 45 kali WMR lah kalau WMR di Surabaya ya itu terbatas maksudnya kini dia masih terikat dengan kantor pusatnya misalkan digaji gitu loh Pak Denny masuk saya itu kan masih terbatas dia hanya dapat salary dan fee tanda tangan gitu aja sih kalau yang dia masih pengelolaannya di KJPP ikut pusat maksudnya dia hanya sebagai partner yang kepala cabang yang mengelola kantornya secara operasional tapi kalau secara omset dia hanya sebagai staff kan gitu ya itu maksud saya yang terbatas ini karena harapan kami sebagai MAPI mewakili MAPI ya supaya teman-teman sekalian itu ada wacana lah untuk menjadi penilai karena kebanyakan yang ada ini ya mohon maaf SDM dari MAPI sendiri itu kebanyakan orang-orang yang tersesat pada ini jadi termasuk saya itu juga tersesat saya sendiri menyempur jalur reguler selama 4 tahun ya karena kan bertahap ya harus itu kalau dulu saya nanti ada teman saya Mas Deddy dan Pak Guntur mungkin yang lebih ini ke jalur reguler dan jalur yang S2 kan gitu ini sebagai gambaran untuk penghasilan dari penilai publik karena kan banyak penilai publik itu yang istilahnya suka membantu itu banyak Pak maksudnya dia itu nggak nampak tapi secara punya Pantai Aswan punya itu banyak Pak jadi ya kayak gitu nggak kelihat gitu loh beda dengan model-model kayak notaris kalau tampil apa glamor kalau penilai itu nyamar-nyamar Pak nyamar-nyamar tapi asetnya dimana-mana ada yang terak sapi ada yang terak kambil kos-kosanya dimana dia lo profil kalau penilai itu cuman ya godanya besar Pak Denny kalau main gini kan biasanya ya maafkan ada akunum-akunum yang memang buah niat jahat atau apa kan kita tidak tahu tapi selama koridor kita dalam standar insyaallah kita juga bisa meminimalis resikonya itu nah itu tergantung kita ini adalah berikut adalah standar V ya ini jadi sebagai contoh ini adalah penilai berizin kalau dia pengalaman 20 tahun ini gajinya 63 ini adalah SOB-nya 6.000 rupiah berarti 63,6 juta kalau yang saya masih di sini Pak levelnya masih belum masih di sini nah ini kan untuk yang penilai-penilai ini standar billing rate-nya sekian-sekian ini ada ini ada ketentuannya jadi ini adalah minimal ini adalah target ketentuan minimal yang di standarkan oleh asosiasi MAPI namanya billing rate barian tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya semua diatur di sini terus ini mungkin terakhir ini kalau misalkan Bapak Ibu mau konsultasi teman-teman misalkan kalian nggak apa-apa ke Mangga 2 atau ke sekretariat ini ke telepon ini sebentar nah itu atau nggak apa-apa nanti misalkan ada konsultasi bisa ke ini Pak Dini ke nomor saya yang di share ke teman-teman yang mau ya mau cari tahulah penilai itu apa nanti kapan ada pendidikan yang reguler karena reguler sekarang jadi bisa yang PDB 1 PDB 2 PDS bisa diakses online baik pendidikan maupun ujiannya by online full online jadi masih nggak harus atap muka bisa baik Pak Dini mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini waktunya sekitar 40 minit lagi kita kasih mungkin karena ini menarik Pak Mus ya kita kasih waktunya agak longgar untuk tanya-jawab tapi kan Pak Mus tadi katanya ada yang testimoni dulu Pak Guntur nggak terlalu lama Pak Mus ya nggak saya minta 50 minit saja ada nggak Pak Guntur kalau nggak ada mas Deddy itu Deddy Mas Deddy sudah tangguh Pak penjangan ingat sama beliau saya lupa Pak banyak banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau saya mau saya mau sapa dulu dosen tercinta saya Pak Denny mungkin beliunya sudah lupa dengan saya terus kemudian tadi saya juga lihat Bu Made ya ya ada ada Bu Made Selamat pagi Selamat pagi Bu Made Alhamdulillah Bu sehat terima kasih juga Pak Mus Ketua DPD MAPE sama sama kebetulan saya itu alumni Erlangga Pak Ilmu Ekonomi Angkatan 2008 2008 jadi ya saya kenal betul dengan Pak Denny Bu Made kebetulan waktu itu hari Senin Rabu Jumat kan ada jadwal badminton Pak ya sama pingpong di lantai tiga iya betul 2008 berarti satu akan sama Anggun ya Anggun ya Anggun terus Angga Bismoko Bisas nah kalau yang saya sebutkan itu yang mungkin prestasinya luar biasa ya Pak kalau saya mungkin yang biasa-biasa aja kebetulan sekarang saya itu di KJPT Munir Wismu Heru Capan Surabaya Pak Denny jadi saya menempuh jadi penilai publik ini yang seperti Pak Mus sudah dibilang di jalur yang akademis jadi setelah saya lulus dari S1 nya Erlangga kemudian saya lanjut ke UGM di MEP dimana di UGM itu kan memfasilitasi untuk menjadi penilai publik jadi setelah saya lulus dari MEP saya lanjut ke program sertifikasinya terus kemudian saya ikut tujuan lulus terus kemudian saya lulus kalau cerita saya disini itu agak berbeda dengan para penilaian lain mungkin seperti Pak Mus teman-teman yang lain itu tersesatnya di penilaian kalau saya mungkin lebih tersesatnya itu di S1 nya di ilmu ekonomi Pak jadi waktu itu saya pilihan pertama itu manajemen sebenarnya terus kemudian maksudnya di ilmu ekonomi tapi mungkin berkah tersendiri tersesatnya tersesat di jalan yang benar Pak dari ilmu ekonomi itu saya jadi tahu ya karena hukum pasarnya ketika demand lebih besar daripada supply artinya disitu terjadi value yang lebih tinggi Pak nah ketika saya main di UGM saya di beritahu bahwa profesi penilai ini profesi yang masih langka dan jarang yang ada di Indonesia jadi karena ilmu yang sedikit saya dapat di perkuliahan ya saya enggak sedikit panjang untuk jadi penilai Pak jadi saya langsung menentukan oh ini profesi yang bagus untuk saya kemudian saya dalami oh ternyata oke juga ya jadi kalau untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekarang yang senang traveling senang jalan-jalan ya profesi penilai merupakan profesi yang sangat cocok Pak jadi mungkin survei di Papua di Nusa Tenggara di Kalimantan jadi ya bekerja sambil mendapatkan income Pak gitu mungkin itu Pak Denny Pak Mus Bumade testimoni dari saya jadi saya merupakan produk asli dari Erlangga Angkatan 2008 ilmu ekonomi juga begitu Pak ya makasih Mas Deddy oke Pak Pak Mus ada lagi mungkin testimoni atau langsung buka tanya-jawab Pak Gunter yang lagi apa Pak tanya-jawab aja baik sebelum tanya-jawab ada beberapa hal yang menarik menurut saya dari kemarin Pak Mus tadi ya yang pertama bahwa ternyata profesi penilai itu adalah profesi yang perspektif saya pikir ya bahkan tadi Pak Mus Sopa mengatakan termasuk lima besar Pak Mus ya yang perspektif tahun-tahun mendatang kemudian untuk menjadi penilai itu melalui pendidikan dan nampaknya nggak perlu background dari khusus ya Pak Mus ya jadi semuanya bisa menemukan pendidikan dari ekonomi non-ekonomi bisa pendidikan pendidikannya lewat reguler atau lewat jalur kampus nah pertemuan dengan Pak Mus sebelumnya itu dalam melangkap penjajakan itu sebenarnya kolaborasi antara MAPI dengan kampus yang sudah berjalan di UGM nah kami mencoba untuk mempelajari ini dengan MIE di UNER gitu ya dengan Pak Mus kemarin sudah ketemu satu kali dan mungkin nanti ada kelanjutnya kemudian berikutnya lagi ternyata profesi itu juga objek kajiannya banyak lah Mus ya saya tadi melihat ada aset-aset yang sifatnya fisik juga aset keuangan bisa untuk objek penilai seperti itu kemudian dilihat dari ini yang paling penting adalah dari sisi income saya juga agak kaget juga tadi Pak Mus saya senang Pak Mus itu transparan sekali ya menampilkan angka menampilkan angka transparan sekali saya pikir angka segitu kalau dilihat dengan biaya pendidikannya nampaknya jauh lebih besar artinya biaya pendidikannya yang setiap jenjang 4 juta sekian itu mungkin gak ada artinya kalau dilihat dibandingkan dengan penghasilannya dalam kata ekonomi kan mesti benefitnya jauh lebih daripada kos pasti visibel itu visibel lah artinya ya layak lah gitu ya baik sebelum pertanyaan raise hand saya akan bacakan yang udah chat Pak Mus tadi satu pertanyaan pertanyaannya adalah apakah dalam setiap pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan kepada debitur nilai aset atau barang jaminannya harus terlebih dahulu di appraisal oleh MAPI itu pertanyaan dari chat Pak Mus mongga mungkin bisa ditanggap ya jadi kalau untuk debitur Pak itu kan ada ketetuannya POJK Pak POJK yang untuk jaminan tadi ya itu kalau dibawah 5 miliar ketetuannya tidak harus tapi perbankan untuk kehati-hatian konsep kehati-hatian mereka tetap pakai KJPP Pak presel ya tergantung dari nilainya awalnya itu cuman karena kadang-kadang kan untuk kehati-hatian dan karena kebanyakan loot misalkan loot kerjaan di perbankan mereka itu pakai KJPP Pak kemarin kayak rumah FLPP misalkan yang ya notabene harganya cuma 200-150an lah itu pakai KJPP juga sih Pak juta masih Pak Mus ini sebenarnya banyak pertanyaan Pak Mus tapi enggak enak saya kan moderator jadi saya saya coba dari audien dulu monggo raiskan aja kalau mau ada pertanyaan ini mumpung ada Pak Musopo ini menarik enggak ada ya ini ya 100-150an orang masa enggak ada yang tertarik ini mungkin Bu Made ada yang tanyakan Bu Made bisa dipancing dulu iya Pak Denny maaf saya off camera ya karena tadi bilang gini oke saya tadi minta maaf pertama karena terlambat join sudah hampir mungkin sudah mau pertanya jawab saya baru join sekiranya ini diikuti oleh anak yang sedang juga menempuh kuliah S1 apa itu dimungkinan apa disarakan harus sudah sarjana dulu itu yang pertama yang kedua tadi saya coba iseng buka website-nya PD SPI ini kebetulan kalau di website-nya sudah selesai berlangsung bulan Juli nah itu setiap satu level pendidikan yang dilaksanakan secara online itu berapa lama dilaksanakan satu bulan kah dua bulan atau berapa periode yang ketiga kalau kami kami ini yang sudah lansia sekiranya ingin tertarik belajar apakah itu dibatasi umur maturnun kira-kira tiga itu dulu karena saya tadi terlambat mungkin itu sudah dipaparkan tapi saya tidak mendengar maturnya Pak Dini belum Bumade belum dibahas ini jadi Bumade aja terlambat tiga pertanyaan bagaimana kalau bisa banyak pertanyaannya Pak Dini ya Pak Dini baik untuk yang S1 atau yang belum itu gini kalau levelnya masih pendidikan dasar dia meskipun belum sarjana boleh ikut jadi boleh ikut tapi nanti waktu mau daftar untuk yang apa namanya RMK dia harus sarjana tapi kalau untuk yang spesifik PDP1 PDP2 PDS masih boleh ikut nah itu yang jawaban pertama yang kedua itu waktunya kalau PDS itu kan boleh PDP1 PDP2 sampai PLP itu kan boleh diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah Bumade jadi itu seperti MAPI Jatim kayak besok itu kan bulan November ada PDP2 bulan lalu ada PDP1 itu boleh mengadakan masing-masing jadi tidak harus ke pusat ke DPN nah itu kalau misalkan ada DPD dan pengurus daerah yang mengadakan itu relatif waktunya berdekatan sedangkan untuk harinya biasanya kalau PDP1 itu sekitar 8 hari termasuk ujiannya dan inspeksi lapangan kalau jadwal itu misalnya ditentukan oleh lembaga atau misalnya kalau kita berkelompok dibatasi jumlahnya kalau kita minta disesuaikan waktunya misalnya kalau itu anak-anak kerja pagi gimana Pak itu bisa enggak bisa aja Bu tapi kan yang saya sampaikan tadi itu yang jalur reguler Bu yang istilahnya diadakan MAPI kalau misalkan mau mengadakan sendiri itu bisa jadi nanti kami sebagai profesi pendamping juga bisa dengan berapa kuota peserta nanti kami bisa ajukan pendidikan PDP1 PDP2 dan PDS itu bisa Bu itu bisa kan harapan kami dengan ini Pak Denny kita berlanjut dengan MUU Pak seperti kami dengan ITS kan ada kegiatan MUU dengan ITS rektorat dimana mahasiswa itu bisa magang Bu di tempat kami MAPI harus ini dari kami dengan ITS itu sudah banyak Pak yang dari statistik dari sipil dekadar itu nanti kami dari sekretariat disepar ke KJPP KJPP Pak dari KJPP di Surabaya tempat saya itu kan sering anak magang UGM ITS anak magang UBARA ya itu di samping itu kami bisa bisa mengedakan ini Pak misalkan ada butuh pengajar kami bisa misalkan terkait penilaian atau apa gitu bisa terus gini Pak Mus pertanyaan yang terakhir itu ada batasan umur nggak Pak Mus oh nggak ada Pak makanya tadi pokoknya masih sehat masih kuat diikut aja nggak apa-apa nggak ada batas umur iya saya lihat tadi ada yang 60 ke atas ada yang 60 lebih tadi umurnya 63 ada walaupun sudah 10-10 itu masih eksis Pak ini saya bacakan Pak Mus di chat mohon info kalau mau sekolah atau pendidikan penilai bisnis kemana saja yang bisa menyelenggarakan kalau penilai bisnis itu yang menyelenggarakan Pak di pusat di Jakarta tapi online ya sekarang ya itu bisa dilihat di websitenya MAPI MAPI.noar.id itu legendanya kalau pusat itu nggak agak lama biasanya jenjangnya soalnya kan dia butuh peserta berapa gitu kan baru bisa mengadakan kalau yang level daerah kita kan sonding dulu orangnya berapa baru kita adakan kalau yang di daerah di jati misalkan kita punya 30 orang kita lanjut pendidikan itu baik silahkan yang lain mungkin masih ada waktu ini ini Pak Mus sambil nunggu yang lain mungkin ini pertanyaan dari saya ya jadi kalau kita ikut pendidikan MAPI dapat gelar MAPI-SERT gitu ya gelarnya seperti itu MAPI-SERT KJPP Pak Mus atau bisa nggak katakanlah independen ya independennya ya ini Pak harus dinaungan di kantor di kantor KJPP itu kecuali kalau dia di perbankan itu nggak masalah kalau di aksuransi juga ada di perbankan juga ada dia sebagai penilai internal di perbankan itu kalau yang penilai independen pasti naungannya di KJPP KJPP kecuali kalau misalnya pihak perbankan atau instansi meng-hire penilai ya memang begitu ya sebagai informasi kalau teman-teman mahasiswa kalau misalkan yang masih belum dapat kerjaan terus ikut ini yang level PDP-1 PDP-2 kalau ngelamar ke Bambang kan mudah sekali Pak ini pengalaman teman-teman yang sudah bosan di KJPP katanya mau perbankan yang tak lihat cepat banget sudah dapat posisi yang lebih ini bagus oke sampai menunggu lagi ini belum ada yang lain saya yang penasaran terus gini Pak Mus tadi lihat penghasilannya kan tergantung ya terbatas atau enggak terbatas dan mungkin saya pikir setiap profesi kan ada kode etiknya ya Pak Mus untuk ini sendiri juga ada ya Pak Mus kode etik untuk penilai ini ya seperti akuntan mungkin ada Pak jadi kami diatur kode etik kode etiknya di kode etik dengan SPI tadi tapi nanti secara usaha itu kan juga diatur di IKJPP-nya tapi kalau usaha itu tidak menyalahi standar fee-nya kan enggak ada masalah Pak mengambil di segmen manapun bisa itu ada yang ngesin Pak ada yang ngesin ini mahasiswa S1 FEB ini saya kenal Pak Mas Felix Mas Felix silahkan Felix ya Felix silahkan di mute itu oh ini yang kedua aja sampai menunggu ada Pak Alister Aditonan silahkan Pak Alister Aditonan terima kasih Pak perkenalkan saya Alister Aditonan saya tinggal di Bekasi Pak dan saya seorang auditor berkaitan dari pemaparan tadi dari Bapak Narasumber mengenai MAPI ini Pak saya mau tanya Pak mengenai untuk diklatnya atau sertifikasinya ini boleh tahu biayanya berapa Pak karena apakah berapa lama gitu sertifikasinya waktunya kemudian kalau bisa untuk nanti kedepannya misalnya kita sudah dapat sertifikasinya untuk usahanya apakah seperti pendirian daripada KAP atau KJA yang selama ini sudah diatur oleh masing-masing organisasi seperti IAI atau IAPI dan dapat persetujuan dari Kemenkeo diakili oleh P2PK kira-kira kira-kira itu dulu Pak mungkin nanti bisa penjelasannya bisa membantu kita semua tertarik Pak makasih Pak untuk biaya itu pendidikan dasar satu itu kurang lebih kalau di Jawa Timur dan pada umumnya yaitu sekitar 4.500.000 per pendidikan itu kalau yang pendidikan dasar penilaian 1 pendidikan dasar penilaian 2 itu sekitar 4.500.000 kalau yang pendidikan dasar standar penilaian Indonesia itu sekitar 1.500.000 1.750.000 lah itu sekitar itu lama pendidikannya kurang lebih biasanya 8 hari termasuk ujian dan inspeksinya itu terus kalau mau buka sendiri bisa kalau sudah punya lisensi dari Kementerian Keuangan usahanya buka KJPP kantor jasa penilai publik seperti kantor KAP itu sudah resmi diakui oleh P2PK usaha pembinaan profesi keuangan di bawah naungan Kementerian Keuangan itu usah yang melegalkan usaha penilai publik itu itu Pak Deni ini saya banyak Pak Mus yang chatting saya bacakan ya ini untuk pendidikan penilai bisnis jualur pendidikan yang berwenang dimana saja selain MAPI kalau mau yang resmi Pak ya di MAPI saja yang ada karena satu-satunya lembaga penilai itu ya MAPI jadi selain MAPI belum ada ya Pak nggak ada MAPI MAPI tidak ada kan ada itu kan nggak ada kalau MAPI Alhamdulillah cuma satu Pak kami memang mencualitkan diri lalu disini ketika ada perbedaan dalam hasil penilaian antara dua penilai yang cukup signifikan atas bidang yang sama dan keduanya mempunyai dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan apakah yang harus dilakukan ini mungkin lebih ini ya ketika ada dua penilaian yang yang sama tapi sering ya kan penilai itu kan opini Pak jadi bukan mesin ya maksudnya pasti ada perbedaan rasanya berapa itu kan ada yang signifikan ada tergantung masukannya inputannya waktu penganalisis itu ya kebetulan misalkan dia punya data pendukung yang beda mungkin hasilnya pasti beda kemungkinan begitu karena pendukung referensi inputan yang sama itu pun menghasilkan penilai berbeda Pak karena kita analisisnya bukan analisis mesin ya jadi kan ada proses adjustment waktu penilaian itu bila mana ada perbedaan gini yang sangat signifikan yang mana ada yang merasa tidak diuntungkan dia bisa mengajukan ke Dewan Penilai Pak sebagai penengahnya jadi nanti bikin surat pengajuan ke Dewan Penilai misalkan ada case ini atau perihal ini nanti disampaikan ke Dewan Penilai via surat nanti kan biasanya dibalas Pak di pusat ada ada radiatornya ya Pak ada kemudian untuk pendidikan penilai bisnis apakah harus ikut PDP 1 dan 2 terlebih dahulu sama Pak pendidikannya sama PDP 1 dan 2 ya sama baik aset maupun bisnis kemudian disini saya seorang pegawai di suatu perusahaan dan tertarik dengan pendidikan profesi jika saya lulus dari pendidikan profesi penilai apakah harus melakukan magang di KJPP kalau magang itu kan sifatnya untuk pengajuan sertifikat kemana ke kementerian Pak kalau dia hanya sifatnya dia nggak nyampe penilai publik dia kan harus magang nggak apa-apa maksudnya dia kan sebagai praktisi sekolah tidur sekolah dulu maksudnya sebagai penilajah bukan penilai publik kalau kemelai publik dia harus memenuhi jamnya dan itu harus magang kalau hanya MAPT bisa MAPT bisa ini yang menarik Pak Mus ini pertanyaan kekinian ini bagaimana metode menilai aset digital apakah sudah ada atau belum metode ini kalau itu kan masih debat tebel Pak kemarin kan ada yang kayak penilaian untuk value-nya Gojek itu kan masih banyak ini ya masih banyak variabelnya jadi kalau ini sudah ada cuma sama tekniknya sama ada penilaian untuk pendapatan biaya sama pasar pendekatnya sama cuma itu kan secara bisnis Pak jadi nanti penilai aset digital juga ada penilainya ada tekniknya cuma saya belum punya izin Pak tapi sebenarnya sebenarnya bisa Pak Muri bisa dan ada metodenya ya ada ini yang terakhir untuk chatting ini ini pertanyaannya bagus juga pertanyaan mahasiswa ini apakah MAPI menyediakan beasiswa untuk program pendidikan dan nilai mungkin ada beasiswa tertentu Pak Mus kalau dari MAPI ini kan simpatnya lembaga non-profit Pak jadi kami tidak bisa memberikan beasiswa itu Pak mohon maaf ini teman-teman karena biaya 4,5 itu kan sebetulnya untuk pengajar dan operasional kalau MAPI sendiri non-profit lembaganya terus gini Pak Mus yang saya penasaran misalnya ada tadi Pak Alister ya misalnya ada seorang akuntan profesi akuntan dia kemudian tertarik untuk mengambil penilai itu enggak masalah Pak Mus ya dua profesi seperti itu ya akuntan dan penilai enggak enggak ada masalah Pak karena ada yang itu akuntan juga penilai tapi nanti tinggal pelaksanaannya Pak dia harus pilih misalkan harus pendurang kepentingan apa enggak kan itu kan harus menjadi pertimbangan kalau misalnya Bu Made atau saya dosen ya terus juga bisa ya jadi profesi penilai di sana bisa tapi kan dengan penerbaga ANSA pegang negeri jadi tiba-tiba bisa berpraktek di mendorong gitu loh Pak itu enggak boleh kalau punya sedemikah boleh kalau mendorong tapi kalau praktek enggak boleh ya menurut Bapak saya pernah ISN ya 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 itulah Bu Made ya buat pendidikan boleh tapi untuk praktek enggak bisa Nanti kalau nambah ilmu aja akhir-akhir akhir-akhir punya penilai itu sangat luas Bu tapi tadi aset digital bisa dinilai itu enggak betul Pak kami itu sangat penilai sangat apa aja bisa dinilai yang tatamak pun bisa dinilai oke terus ini Pak Mus tentang jadwal pendidikan ya ini ada yang tanya untuk PDP 1 dan 2 jam pendidikannya jam kerja atau gimana Pak Mus pendidikannya jam kerja Pak hari kerja juga jadwalnya bisa dilihat di ini di website mapi.r.id ya dan untuk kondomi ini masih online Pak Mus masih online online ya online ya barangkali ada mungkin ada kan kalau kuliah kan ada kelas pagi kelas malam itu enggak ada ya jadi dia full dari pagi sampai sore jam 9 setengah 9 sampai jam 5 setengah 6 biasanya full baik mungkin ada pertanyaan atau komentar sebelum saya akhiri jam 11 kurang 15 menit Pak satu lagi boleh Pak silahkan silahkan Pak mohon informasinya untuk di Jakarta kira-kira ini kan saya tinggal di Jabodetabek ini Pak untuk KJPP yang sudah ada di Jakarta boleh share Pak informasinya mungkin ya mungkin nanti harapannya ke depan KJPP apa MAPI-nya Mas kantor MAPI-nya juga boleh Pak sekalian kalau kantor saya di Jakarta nanti saya nggak enak saya kalau MAPI-nya di TBC Matupang TBC Matupang kalau KJPP yang sudah ada di Jakarta boleh Pak informasikan Pak ya mungkin yang sudah berpraktek gitu Pak kalau KJPP-nya kan banyak ya cuma nanti kalau mau googling cari KJPP Musofa aja lah nanti ada nanti ada di sana baik Pak baik Pak baik Pak bagus tahunan nggak Pak ini Pak untuk ada ada untuk sekitar 400 untuk T 600 untuk yang S 100 1.200.000 itu klasifikasinya seperti itu tadi ya Pak kalau masih muda-muda yang mending jadi penilai masih prospek oke terima kasih informasinya Pak ini Mbak Dwi juga bisa jadi penilai Mbak Dwi nanti saya khawatir Mbak Dwi penilai nanti malah meninggalkan departemen baik Bapak Ibu semua terima kasih atas kehadirannya Pak Musofa dan Mas Dedy dari tim MAPI terima kasih sudah memberikan pencerahan saya pikir ini menarik saya aja ini tertarik yang sudah berumur dan ini adalah merupakan alternatif solusi sebenarnya di tengah-tengah pencari pekerjaan dan mungkin menambah kawasan tentang profesi bahwa ada satu profesi namanya penilai dan punya prospek ini ada yang raise hand ada Pak Alister Aritona oh udah tanya tadi lupa tidak menurunkan mungkin Pak Alister jadi saya tertarik Pak Mus sehingga mungkin sebagai dari kacamata institusi saya tertarik untuk kerjasama dengan MAPI mungkin ketika nanti konsep yang combine degris yang seperti UGM mungkin agak susah karena kita kita kan berbasis sains ya akademik beda sama UGM yang dia adalah praktisi program studi praktisi itu mungkin yang kedua ini yang mungkin memungkinkan seperti kerjasama dengan ITS jadi kayak semacam magang atau pendidikan kompetensi gitu ya yang mungkin bisa kayak kemarin kami sampaikan setelahnya profesi pendamping Pak jadi kami nanti bisa untuk kerjasama berkolaborasi lah di magang atau di pendidikannya paling nggak saya berharap mungkin nanti mahasiswa 1S2 itu punya paling nggak bisa ikut paling nggak punya dasar sertifikasi dasar gitu ya untuk menambah kompetensi seperti itu nanti mungkin ada follow up lanjut Pak Pak Mus semoga bisa lancar kerjasama kita Pak Mussofa Mas Deddy semuanya baik denikian Bapak Ibu sekalian acara pengenalan profesi profesi penilai saya tidak menyeguhkan apapun ya karena ini adalah kuliah sehingga banyak satuan di sana saya kembalikan saja ke Mas Wahyu sebagai MC atur seuruh saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Denny telah menjadi murdator acara ini baik Bapak Ibu demikian acara kuliah tamu pengenalan profesi penilai dan asosiasinya pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Mussofa selaku pembicara yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya baik di lingkungan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan di luar itu Pak Denny yang juga sudah menyempatkan menjadi moderator pada acara ini dan seluruh peserta kuliah tamu atas kedatangannya kami selaku penyelenggara kuliah tamu mohon maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan kekehatan semoga ilmu yang didapat hari ini bisa memberikan manfaat demikian dari kami dengan ini acara kuliah tamu pengenalan profisi penilai dan asosiasinya kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Pak Denny makasih Pak Denny makasih Pak Denny tapi kita bisa bisa jajan ketemu lagi Pak Denny insya Allah Pak Denny siap makasih makasih terlalu semuanya makasih baik Bapak Ibu sekalian dengan berakhirnya acara kuliah tamu pada pagi hari ini kami segenap tim dari Departemen Ilmu Ekonomi Taman Undur Kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin untuk end meeting walaikumsalam